Sementara itu pasca libur lebaran 2021, pemirsa terjadi lonjakan pasien COVID-19 di RSD Cewisma Atlet Jakarta. Hingga hari ini tercatat peningkatan pasien rawat inap hingga 2013 orang. Untuk mengatakan informasi lebih lanjut, pemirsa kami telah terhubung dengan rekan kami yang berada di RSD Cewisma Atlet, Kevin. Kevin, bagaimana kondisi di sana, Kevin? Kevin, bagaimana kondisi di RSD Cewisma Atlet saat ini, Kevin? Ya, Agung dan pemirsa pasca libur lebaran 2021 terjadi lonjakan kasus COVID-19 di kawasan Jabodetabek, yang mana ini dibawa ke tempat saya berada saat ini, yakni Rumah Sakit Darurat COVID-19 di RSD Cewisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Agung dan pemirsa berdasarkan pengetahuan kami, atau berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak RSD Cewisma Atlet, yang menyatakan bahwa hingga pada hari ini, sekitar pukul 8 pagi tadi, setidaknya sudah ada 1971 pasien yang dirawat inap di rumah sakit ini. Di mana dari 1971 ini, 1960 diantaranya adalah pria, dan 1011 adalah perempuan. Dan juga bila dibandingkan dari hari kemarin, di mana data 1971 ini mengalami tren penurunan, di mana sebelumnya ada sebanyak 2013 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di rumah sakit Wisma Atlet ini. Dan juga Agung berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa terjadi juga lonjakan kasus harian, di mana beberapa hari lalu, tepatnya pada hari Jumat dan hari Sabtu lalu, ini terjadi lonjakan yang cukup tinggi untuk kasus hariannya, yakni pada hari Jumat ini mencapai 156 pasien per hari, kemudian pada hari Sabtu mencapai 151 pasien per harinya. Agung dan Pemirsa dari angka ini juga masih terbilang cukup tinggi bila dibandingkan pada sepekan lalu, yakni sekitar tanggal 23 Mei 2021, yakni ada sebanyak 1.200 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun demikian, tadi kami sempat mewawancarai pihak dari Wisma Atlet yang mengatakan bahwa pihaknya tetap siap begitu dan juga telah mengantisipasi bila mana terjadinya lonjakan kasus COVID-19, di mana tetap menguatkan atau mengerahkan begitu segala armada yang ada, baik dari tenaga kesehatan, kemudian dari tempat tidur, dan juga dari obat-obatan serta peralatan-peralatan pendukung, yang mana ini dapat dipastikan bahwa pihak dari rumah sakit Wisma Atlet ini siap mengantisipasi bila terjadi adanya lonjakan kasus COVID-19 pasca libur lebaran kemarin. Dan juga dapat kami informasikan untuk pasien sembuh ini juga mengalami peningkatan, yakni hingga pada hari ini tercatat sudah ada 64.000 pasien yang sembuh atau keluar dari rumah sakit Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Dan juga tadi pihak dari Wisma Atlet mengatakan bahwa saat ini masih dalam masa wabah pandemi COVID-19, untuk itu pihak dari Wisma Atlet tidak bosan-bosan untuk bisa tetap menghimbau kepada seluruh warga, baik yang ada di Jabodetabek maupun secara keseluruhan Indonesia untuk bisa bersama-sama menerapkan protokol kesehatan, karena hal ini merupakan salah satu cara untuk bisa menekan penyebaran COVID-19, khususnya di kawasan Jabodetabek yang akan dibawa ke rumah sakit Wisma Atlet ini. Sementara itu, Agung kembali ke Anda. Baik pihak RSDC Wisma Atlet telah melakukan berbagai persiapan begitu guna mengantisipasi jika terjadi lonjakan angka COVID-19 pasca lebaran. Terima kasih, Kevin Pakan. Selamat kembali bertugas.